Intro Penanganan terhadap coronavirus di Kabupaten Padi kembali dihadapkan dengan persoalan lonjakan pemudik Pada kesempatan rakor penanganan COVID-19 di ruang badan anggaran DPRD setempat Para anggota Dewan mengajukan beberapa usulan, salah satunya adalah dengan menghadirkan rumah karantina Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Padi Alibadrutin setelah menggelar rapat bersama dengan pemerintah Kabupaten Padi Serta beberapa kepala OPD terkait selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Padi Ketua DPRD Padi Alibadrutin mengatakan rumah karantina itu dinilai sangat penting untuk mengantisipasi agar para pemudik dari zona merah tidak langsung pulang ke rumah Dengan hadirnya rumah karantina mereka bisa melakukan karantina dan isolasi selama waktu yang ditentukan Ini tadi kan rapat koordinasi antara DPRD yang mana dihadiri oleh pimpinan DPRD kemudian pimpinan komisi Yang mana rapat koordinasi adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau virus corona Tadi juga direkomendasikan oleh DPRD agar pemerintah daerah membuat rumah karantina bagi pemudik yang baru pulang Khususnya yang dari zona merah yang mana terindikasi ada gejala-gejala Selain rumah karantina, anggota DPRD Padi juga merekomendasikan agar PMK Padi melakukan pendataan secara teliti terkait para pemudik hingga ke tingkat desa Tim Liputan, Parlemen TV Padi